Intro Kayangkan, pada suatu hari yang celah, Anda melihat ponsel dan menerima sebuah pesan dari kawan lama Anda. Seseorang yang spesial dan telah lama Anda nanti. Berat baca menghubungi, Anda bertemu. Lalu, apa kalimat pertama yang berlontar setelah kata, Halo, ya, apa kabar? Kami percaya bahwa kalimat apa kabar mengandung diamatis tersendiri. Setiap orang di dunia memiliki kode dan cara penyampannya masing-masing. Kalimat ini memiliki makna universal, yaitu mengekspresikan kepedulian terhadap sesama. Dan menyimpan ukaman tersirat yang belum banyak diketahui oleh orang-orang. Yaitu, apakah kamu sedang berbahagia dengan hidupmu? Sekarang, mari kita telah ah hidup kita. Beberapa hari ini, kita telah berjuang keras menghadapi ujian yang sangat memberi kelelahan. Lalu, untuk melepas penat, kita memilih untuk tinggal di rumah. Atau melakukan hal-hal yang tidak produktif. Jadi, jika kalian ditanya, Hai, apa kabar? Apakah kamu sedang berbahagia dengan hidupmu? Atau jauh baikmu? Sampai jumpa di video selanjutnya.